Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PT Jasa Marga Persero TBK Masih menjadi Raja Bisnis Store Dimana perusahaan Milik negara ini Masih memiliki Pangsa pasar sebesar 51% Di seluruh Indonesia Direktur utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan Tercatat Konsesi perseroan Mencapai 1809 km Hingga Kuartal 1 2022 Angka ini juga Sudah merupakan Tambahan Pengusahaan Jalan Tol Gede Bage Tasik Malaya Cilacap Yang mencapai 206,65 km Jasa Marga Jasa Marga sendiri Saat ini Tengah Mempersiapkan Pembangunan Tol Gede Bage Tasik Malaya Cilacap Yang akan jadi Tol terpanjang Di Indonesia Ditargetkan Konstruksi Dimulai pada Kuartal 2 2023 PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap Sebagai Anak Usaha PT Jasa Marga Mengungkapkan Saat ini Sudah Memasuki Tahap Inventarisasi Untuk Pembangunan Tol Gede Bage Cilacap Sedangkan Total Ruas Yang telah Beropasi Hingga Kuartal 1 2022 Ini Mencapai 1259 Kilometer Setelah Beroperasinya Tol Manaduk Titung Dari 24 Ruas Tol Yang ada Di Anak Perusahaan 16 Telah Beroperasi Penuh Dan 2 Telah Beroperasi Sebagian Seperti Bogor Ringlaut Dan Sinere Serpong Kata Subakti Dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi 6 DPRRI Senin 27 Juni 2022 Sementara Ada 6 Ruas Tol Lagi Yang Berada Dalam Pase Pembebasan Lahan Yaitu Japek Dua Selatan Yogyakarta Bawen Yogyakarta Solo Tol Yogyakarta Internasional Airport Kulon Progo Gede Baghe Tasik Malaya Probolinggo Banyuwangi Dan Cinere Jagorawi Subakti Menjelaskan Selama Pandemi Sepanjang Tahun 2021 Sampai 2022 Trafik Jalan Tol Menjadi Tantangan Karena Terus Berfruktuasi Hingga Kuartal 3 2021 Mesti Semakin Membaik Pasca Aturan Pengetatan Mobilitas PPKM Terus Dilonggarkan Namun Dia Menargetkan Pendapatan Tol Dan Usaha Lainnya Diluar Konstruksi Sebesar 13,381 Triliun Rupiah Pada Tahun 2022 Ini Meningkat Dari Tahun Sebelumnya 11,77 Triliun Rupiah Hanya Saja Laba Bersih Yang Didistribusikan Diperkirakan Hanya 9,2 Miliar Rupiah Dalam RKAP Perusahaan Menurun Drastis Dari Tahun 2021 Lalu Sebesar 1,615 Triliun Rupiah Meski Pada Realisasi Pada Kuartal 1 2022 Malah Terjadi Peningkatan Yang Signifikan Sebesar 1.814 6% Menjadi 372 3 miliar Yang Disebabkan Realisasi Pendapatan Tol Yang Diatas Rencana Hingga Beban Usaha Dan Bunga Yang Berhasil Ditekan Dimana Seiring Dengan Banyaknya Pembangunan Tol Membuat Semakin Besarnya Beban Bunga Perusahaan Dan Berdampak Pada Kinerja Labak Perusahaan Kata Subakti Adapun Rencana Pada Tahun Ini Perseroan Akan Terus Menjaga Kesehatan Keuangan Melalui Sejumlah Strategi Pada Tiga Lini Jasa Marga Jasa Marga Juga Akan Terus Melakukan Efesiensi Beban Usaha Meningkatkan Pengendalian Belanja Modal Mengatur Penyelesaian Proyek Serta Mengoptimalkan Portfolio Bisnis Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Untuk acara selanjutnya Ada Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Yang akan Selamat Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.